Israel kini mulai terpojok setelah dua kapal negara itu kembali menjadi target serangan Yaman. Setelah serangan tersebut, rezim Zionis langsung meminta bantuan negara-negara besar untuk menjamin keamanan kapalnya di maritim. Media Israel mengungkapkan bahwa Israel secara resmi meminta beberapa negara termasuk Inggris dan Jepang. Mereka meminta agar negara-negara itu membentuk kekuatan Angkatan Laut Internasional. Tujuannya untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Bab Al-Mandab. Disebutkan bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan lain yang dilakukan oleh Ansaralah terhadap kapal-kapal Israel atau kapal-kapal milik pengusaha Israel. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengonfirmasi pada Senin 4 Desember 2023 bahwa Washington sedang melakukan pembicaraan dengan negara-negara lain mengenai pembentukan Satuan Tugas Angkatan Laut di Laut Merah. Diketahui pasukan Yaman kemarin menargetkan dua kapal Israel dan menahannya. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari menegaskan bahwa pasukan Yaman akan terus menjaga kapal-kapal Israel mengarungi Laut Merah dan Laut Arab. Penargetan kapal Israel akan berhenti dilakukan sampai agresi Israel terhadap Gaza berhenti. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.